Halo Sobat Oncing Mania, ketemu lagi dengan saya, Deni Nak Dalung. Oke, saya berada di, bete-bete lagi, saya berada di semak-semak dan ini sepertinya di ladang orang, jadi tidak di hutan seperti sebelumnya. Dan seperti konten saya yang sebelumnya, itu saya ada akan memberikan giveaway untuk viewer Deni Nak Dalung yang ngajak saya mancing hari ini. Dan saya akan mancing di sungai lagi, itu sudah ada viewer dari Deni Nak Dalung yang ngajakin saya mancing. Ini supportnya di sungai kecil seperti ini, lumayan keren. Jadi targetnya ikan nilem. Oke, bagaimana keseruannya? Ikutin terus channel Deni Nak Dalung. Oke, kali ini saya mancing sama kade, seperti biasa. Kemudian, ini ada Blikom yang punya channel juga. Apa namanya channelnya, Pak Man? Pak Mang Strike. Oke, jadi Pak Mang Strike ini sering sekali komen di YouTube saya. Jadi hari ini, Pak Mang ini ngajak saya mancing dan langsung akan saya kasih rod pancing sungai. Oke, jadi seperti janji saya di konten sebelumnya. Iya Pak Mang, ada rod kanggoin. Terima kasih, Blikom Dini. Oke, jadi ini rodnya sebagai giveaway kanggoin yang murah-murah, tapi yang penting bisa dipakai mancing. Semoga, Miss. Oke, langsung mancing Pak Mang. Nanti kita lihat apa kira-kira yang bisa naik di area ini. Oke, mantap. Oke, sobat mancing mania. Jadi hari ini, saya mancingnya berempat. Ada kade dan ada Pak Komang, tapi ada satu ini teman baru saya. Namanya Gatot. Gatot. Ya, ini dia. Gatot. Oke, jadi saya punya anjing kecil. Saya sengaja ajak-ajak mancing ke sungai, jadi supaya bisa saya latih nanti, saya akan ajak mancing di hutan. Oke, Gatot. Ini umurnya baru 2 bulan. Jadi, dari kecil akan saya latih, supaya dia terbiasa berpetualang dengan saya di hutan tentunya. Oke, saya lepaskan dulu. Biar dia main-main. Gatot. Gatot. Oke, sobat mancing mania. Jadi, ini sudah saya setup dia. Karena saya tidak punya reel khusus sungai, maka saya pakai BC saja. Dan ini, rod capung 622 yang tempoh hari saya bawa juga ke sungai. Cuman nggak saya pakai waktu itu, karena saya sudah bawa pancing sungainya. Jadi, sekarang saya akan coba pakai. Ini masih baru ini. Yang kemarin saya bawa dan ada labelnya. Dan kali ini akan saya pakai. Capung 622. Yang 1-5LB. Saya rasa kalau dapat ikan water ini nggak terasa apa-apa dia. Tapi nggak apa-apa. Saya akan saya pakai saja. Dan umpannya. Saya pakai tempe. Seperti ini, dengan target ikan netran, ataupun yang sering disebut dengan ikan nilam. Kemudian untuk tekniknya, ini bottom fishing saja. Dengan timah di bawah seperti ini. Karena di sini sungainya, arusnya sedikit deras. Oke. Saya akan coba. Mudah-mudahan ada dia. Langsung dimakan-makan seperti ini. Langsung amin. Langsung strike dia. Oke. Ini dia. Ternyata hanya water saja. Pakai tempe memang ganas dia. Oke. Strike pertama. Kecil. Kita rilis saja. Mantap. Tuh si kadek. Marah naik ke sana. Awas ulang kayu ini tuh. Dia di atas pohon. Nggak ada kerjaan. Ini si Gator malah tidur dia. Eh Gator. Bangun. Bangun. Gator. Malah-malah semalesan ini. Strike lagi. Ini. Oke. Strike kedua. Ini jenis water juga. Orang Bali bilang ini nyalian dulu. Mantap. Oke. Kita rilis. Itu kadek sepertinya strike. Kita ambil video. Kan. Wahaha. Dia dapat. Aduh. Apa tuh nyalian? Nyalian. Ini. Anuang ya? Pesuam nih. Ini pesuam. Kan. Segini ya? Release. Release aja. Oke. Mantap. Dia dapat nyalian juga. Oke sobat mancing mania. Jadi. Pada. Edisi mancing saya. Kali ini. Saya juga bawa road baru. Oke. Ini road baru merek Cina punya. Jadi. Road ini memang didesain khusus untuk mancing ikan kecil-kecil. Ini keren penampilannya. Dan. Merknya itu. Soga Yilang. Soga Yilang. 90 sampai 120. Dan. Kode 90. 120. Ini. Saya rasa ini panjangnya. Jadi. Panjang road ini. Bisa kita sesuaikan. Bisa disambung seperti ini. Oke. Jadi kalau di segini. Ini panjangnya 90. Dan dia sangat lentur sekali. Ini dia. Fiber seperti. Kemudian kalau yang 120. bisa kita panjangkan seperti ini. Jadi ini modelnya adalah. Teleskopik dia. Oke. Kebetulan saya juga bawa spinning. Spinning ukuran 1000. Jadi saya akan coba. Gunakan ini. Mancing. Saya rasa. Kalau ini yang lemes seperti ini. Strike water. Akan lebih. Terlihat melengkung dia. Oke. Saya akan setup dulu. Nanti langsung saya akan coba mancing. Menggunakan road baru ini. Yaitu road. Soga Yilang. 90. 120. Oke. Ikutin terus channel. Denny Nadalung. A few moments later. Oke sobat macamannya. Jadi ini sudah saya setup ya. Tinggal lempar saja. Hehehe. Oke. Kita coba. Selamat menikmati. Oke, lihat Kelakuan si Gatot Tidur Bangun Gatot Bangun Ini Gatot pemalas dia Gatot Kenapa lu tidur aja Oke, saya coba pindah spot Gak jauh-jauh, dekat-dekat sini aja Gatot 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 selamat menikmati ya, strike, strike ya, ha, ha akhirnya, sobat manciman ya oke, jadi ini yang dinamakan ikan netran ataupun ikan nilem senang sekali saya mantap oke, saya sudah bertahun-tahun tidak pernah dapet ikan ini mantap oke jadi ini dia, ini yang disebut nilem ataupun netran ini, jatuh-jatuh dek, strike dek dek, kok gede anu nilem ini, bang ini, bang ini, bang ini, bang ini, bang ini, itu gede ini ini oke, ini sobat manciman yang disebut dengan nilem atau netran wah, bahagia sekali saya akhirnya saya sudah mendapatkan ikan yang dulu pernah jadi prima donna di masa kecil saya ternyata setelah agak jauh saya cari spot di sungai masih ada ikan ini oke, mantap luar biasa ini akan saya rilis aja rilis, bye-bye yes, mantap itu dari atas pohon dia mancing, dia strike juga bentar, bentar, bantu siap bani kemua gak mau jatuh nanti oke coba, coba, apa tuh oh, itu wadar itu oh, nyalian tuh oke, mantap pak mang strike belum aduh, coba terus pak mang motel tadi oke, kita cari lagi oke kita coba lagi, boy oke sobat mancing mania jadi beginilah kalau mancing di sungai tapi hari ini mancingnya tidak di hutan seperti yang sebelumnya ini sepertinya di ladang seseorang dan ada sungai kecil seperti ini saya sudah strike nilem ataupun ikan netran itu sudah lama sekali saya tidak pernah strike terakhir strike ikan seperti itu dulu waktu saya masih SMP kalau tidak salah dan setelah saya coba mancing di sungai ini ternyata di sini ada juga netran dan saya pakai rod baru rod murah sekali 100 ribuan yaitu rod soga yilang oke, rodnya seperti ini nah, ini dia jadi kecil sekali dan saya ditemanin itu si Gatot namanya dia lagi main-main di sini ini dia Gatot Tadi dia tidur lama sekarang sudah bangun dan dia mengikuti saya jadi setiap saya pindah sport dia selalu mengikuti oke jadi nanti dia akan saya latih supaya selalu bareng saya nanti kalau saya mancing di sungai oke mudah-mudahan ada strike lagi yang lebih besar untuk ikan netran ataupun nilemnya saya akan tetap nunggu di sini sambil menikmati sejuknya suasana di bawah pohon apalagi di pinggir sungai seperti ini oke, mantap ikutin terus channel Denny Nak Dalung ini dia Gatot oke, lucu sekali masih 2 bulan gatot gatot oke oke jadi selain saya punya kucing, popol, dan kupah ini ada gatot kaca sana-sana main gatot air air woy nah dibilangin iya haus dia habis keliling-keliling oke kita coba spot terakhir sebelum kita menuju pulang lalu bintu pasti juga gedre masa ada adung orang ini iya strike ini water oke ini kalau water hitung-hitungannya babon segini gemuk-gemuk lagi oke kita rilis eh setreiko lagi oke dapet water lagi nyalian buluh mantap hilis pak mang strike dia water babon mantap baik soal mancing mania karena ini sudah jam 2 lebih jadi mancing di sungai saya akhiri sampai disini saja terima kasih sudah menyaksikan video saya hari ini ada beberapa strike strike water kemudian nyalian bulu nilamnya sesuai target sudah saya dapatkan hari ini meskipun ukurannya tidak terlalu besar oke terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini sampai ketemu lagi pada edisi video yang lainnya saya Denny Nadalung terima kasih keep strike mantap eh ini spotnya lumayan bagus eh ini spotnya lumayan bagus Terima kasih.